Jagung, 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 jagung Ayo siapa yang suka jagung Kalo emak suka banget nih sama jagung Hari ini sebenernya mau panen jagung manis Tuh siapa panen Tapi harus dipilih Sada ya nak? Emak seneng pisang sama jagung Soalnya selain enak bisa dibuat jadi beragam olahan Buat camilan enak jadi lauk makan juga mantap Mau dibuat es? Oke nikmat Nanti mau bikin aneka olahan yang mantap dari jauh nih Buat buka puasa Sada ya nak udah tau belum Kalo mau panen jagung tu mesti pilih yang seperti apa Nih makasih tau ya Ini yang siap buat dipanen kameramik Tik ya Pastiin rambut jagungnya udah warna coklat kehitaman ya Terus dagingnya juga udah banyak dan padet Kayak gini nih Hayu Adani cari jagungnya yang banyak ya Jangan sampe salah petik ya Nah guys Jangan lo kalo ngambil jagung biasa dilihat dulu Petak-petak potes aja udah Mantep Ya udah tuh mantep bagus Iya Adani Emang mesti dicek hula sebelum dipetik Tapi jangan kelamaan gitu ah Keburu panas Pokoknya kita panen banyak hari ini Suka banget sama jagung Jagungnya super-super lah Jagung penuh Ah kamu bawa karun gak Aduh mah jadi kalap nih Sada ya nak Semua jagung di pohon rasanya pengen mah petik Eh bukan mah aja loh yang suka makan jagung Jagung teh jadi salah satu makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di dunia loh Mantap kan Dapet banyak Super-super pokoknya masut Ini enak terbakar ramin-ramin Aduh sayang jangan puasa Mau udah dapet loba jagungnya ya Eh Adani datang cuma bawa dua Aduh kumahasih dan Ah udah yuk Dibakar ah Ya nanti malem Nanti malem Nanti kita mau bikin yang manis-manis dari jagung Pokoknya masin kolakan banyak lah Suka kamu jagung ah? Ya suka Apa sih yang gak suka? Ah iya sih kamu apa yang gak suka? Si jagung ini asal enak gijinya temenilobah pisan Dari serap, protein, karbohidrat, mineral, hingga vitamin Semuanya ayo Jadi Nate baik untuk melancarkan pencernaan Melihara kesehatan mata dan tulang Apa? Bayangkan jauh Masih jauh Bukanya itu masih Atas hari masih di atas Masih lama Rencananya hari ini tuh mau buat Jasuke Jagung, susu, sama keju Nah jagungnya tadi udah emak kupas Pisahin dari atangnya Terus direbus selama 30 menit Sampai benar-benar empuk Selanjutnya emak tambahin margarin Biar makin gurih Kalau udah tercampur rata seperti ini Tuh ini udah tercampur rata Sekarang tinggal siap-siap Mau pindahin ke piring Aduh, baru gini aja Teg udah bikin emak kabita Kumahan nanti Kalau udah jadi ya Bisa langsung lu udah satu Jalka sih Lalu dan keju Untuk kejunya Sesuaikan selera aja Masukannya yang banyak kejunya Lanjut emak tambahkan meses Dan juga kental manisnya ya Udah cocok banget buat buka puasa Tara Lihat Udah jadi Jasuke-nya udah jadi Sangat simpel Membuatnya juga gampang banget Ini dia sedena Jasuke Alias jagung susu keju Buatan emak Ini sih jelas Jadi favoritnya anak-anak Cemilan sehat dan enak Mantap surantap Setelah terlihat Ayo cepetan kemana Sada ya nak Mas sama ada nih Jeng abah lagi panen pisang nih Dih ngali Dih ngali Dih nama minatnya pisang lampeneng Wah Pisangnya bagus banget pak Ini pisangnya nih Dipotong-potong Kalau di kampung ini namanya pisang lampeneng Tuh bagus-bagus kan pisangnya Panjang-panjang lagi Bapak pinter banget nanam pisangnya Udah panen Ayo Tiba Hari ini Masak apa Sadaena masih bingung Mau bikin camilan apa Buat buka puasa nanti Sini Mbak kasih resep nungun Pokoknya mambahannya Gampang dicari Dan mudah dibuatnya Airnya udah mendidih Banget Sekarang Mau rebus pisangnya Tuh Merebusnya harus di air yang gedeh ya Sadaena baru denger yang namanya pisang lampeneng Kalau pisang tanduk pasti tau kan Nah lampeneng ini nama lain dari pisang tanduk Mas suka sama pisang lampeneng ini Soalnya wangi dan rasanya manis Tuh Jadi berubah warnanya Jadi hitam kecoklatan Tuh udah ada yang mulai yang terbuka Ini tandanya Bentar lagi Mau mateng Nah kalau udah direbus 20 menit Pisangnya bisa diangkat ya Sadaena Jadi hari ini Mau membuat makanan tradisional Dari pisang Pisangnya mau iris-iris dulu ya Ini makanan jaman dulu Sering banget dibikinin sama nenek Namanya Kura pisang Tapi enak banget Kamu belum ada Dani Kamu udah lahir dulu Selain pisang Selain pisang Emah juga udah siapin kelapa parut yang udah diberi garam Terus campur deh pisang dengan parutan kelapanya Disatuin Disatuin Namanya juga urap Nah udah selesai Gampang banget kan Ini dia Urap pisang Alias urap jauh Ala anak enak Kebayangkan Sadaena Manisnya pisang Bercampur sama gurih asin kelapa Menni Raspisan Sok Mangga tuh Sadaena Cobain buat menu berbuka puasa nanti ya Kalau tuh ayah pisang tanduk Bisa oge Pake pisang kepok Dijamin Rasanya tetep Raspisan Raspisan